Alhamdulillah 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 Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Setiap orang yang mengambil tohpan bagian, atau satu bidang, minal ilmi, daripada ilmu, ada bidang-adab. Berarti apa? Guru. Jadi setiap guru, bagi setiap guru. Maka dia, Ustaz, guru ngaji adalah sebaik-baik Bapak, bagi setiap guru. Kuala ba'dul hukamahi berkata oleh sebagian ahli hikmah, Man kasura adabuhu, kasura syarafuhu, wa inkala wazi'an. Man kasura adabuhu, siapa saja yang banyak adabnya, kasura syarafuhu, maka banyak kemuliaannya. Jadi orang, kalau banyak adabnya, banyak kemuliaannya. Jadi kalau kita kepengen mulia, adabnya ditingkatin. Ya, adab. Kalau pengen duduk, adabnya bagaimana? Kalau pengen diri, adabnya bagaimana? Dikasih Al-Quran, adabnya bagaimana? Datang orang tua kita, babak kita, emak kita, bagaimana datang? Apakah kita duduk saja atau diri? Biar tahu ada pintu. Kalau datang babak, emak, diri. Diri, lalu salaman. Cium tangan. Sama datang suami, suami datang, istri. Jangan duduk saja. Diri, lalu salaman. Apalagi guru datang. Guru datang, adabnya bagaimana? Apa lagi? Diri, salaman, salim. Diri adab-adab. Hidup-hidup. Sama itu hidup. Hidup itu adab. Sikap yang baik bagaimana? Jadi, kita harus mengerti, harus bersikap apa. Itu namanya harus adabnya bagaimana? Kalau enggak tahu, tanya. Jangan sampai kita enggak tahu, enggak mau nanya. Nanti, nafsu kita yang menguasai kita. Jadi, belajar adab. Makanya, ulama belajar adab sampai 30 tahun. Ngajinya 20 tahun. Belajar adabnya 30 tahun. Kita kayaknya belum pernah belajar adab. Artinya, enggak dikonsenkan. Merasa udah pinter adabnya. Bahkan dinilai orang. Saya tahu karakternya. Emang intinya karakternya gimana? Intinya nilai orang aja. Intinya aja karakternya begitu. Nah, alhamdulillah. Itu, jangan sampai kemg-mg kita. Kita dulu perbaiki diri kita. Apalagi kita nilai buruh. Kita nilai orang tua kita. Jangan. Kita yang merendah diri. Ada. Kalau ada teman kita sudah mengakui kita. Orang yang dekat sama kita. Nah, itu bagus. Kalau dia adabnya bagus banget. Mayoritas tapinya. Enggak semua. Mayoritas teman kita sudah mengakui adab kita. Insya Allah orang itu baik. Kan enggak semua. Kalau enggak semua, enggak mungkin. Enggak ada orang yang semuanya. Pasti ada orang yang benci sama kita. Maka oleh karenanya, beradaplah kita dengan sesama kita. Teman kita. Ada. Kalau kita seorang pekerja, kita adabnya bagaimana sama bos kita. Sama bos kira-kira adabnya bagaimana. Kalau anak buah. Maka anak buah itu mesti nurut sama bosnya. Bosnya bilang A ya A. Bosnya bilang B ya B. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Jangan bosnya bilang B. Dia bilang A. Bosnya bilang A. Dia bilang B. Besok enggak lama dipecat. Kenapa? Karena Bukan tidak adab lagi. Tidak patuh. Karena adab itu di atas toat patuh. Kalau patuh aja enggak, bagaimana adab? Ya. Mengucapkan sayiduna Muhammad SAW adalah Adab. Enggak pakai sayiduna, namanya toat. Artinya dua-duanya benar. Tapi mana tinggian? Adab dengan toat. Tinggihan adab. Jadi jangan sampai enggak pakai sayiduna. Jadi jangan sampai enggak kita beradab. Apalagi enggak toat. Enggak patuh itu namanya enggak toat. Kalau adab, dia patuh tapi manis. Kamu beli ini? Siap. Dengan senyum. Jadi patuh tapi adab. Kamu kerja ini? Siap. Patuh, adab. Kamu pakai itu patuh dan adab. Tafus. Kamu akan berubah. Orang yang toat lalu beradab dengan sungguh-sungguh itu tampak di mukanya. di wajahnya tampak cakap. Dan akan kelihatan oleh orang yang bersih hatinya. Orang akan menilai di situ. Itta ku firasat al-mu'min. Tidak bisa dibohongi. Tidak bisa ditipu. Kelatan wajahnya. Masya Allah. Ini orang yang benar-benar. Benarannya. Jadi kata beliau sebagian ahli hikmah Siapa yang banyak adabnya banyak kemuliaan. Timbulnya. Sekalipun dia orang rendah. Orang hina. Sekalipun dia orang hina. wabakuda situhu dan jauh. Apa? Nama baiknya atau reputasinya. Dan jauh reputasinya. Arti jauh ini maksudnya terkenal. Akan terkenal. Wa inkana hamilan sekalipun dia orang yang tidak terkenal. Wasada wa inkana ghariban Orang yang banyak adabnya. Wasada dia akan menjadi pemimpin. Wa inkana ghariban sekalipun dia orang asing. Apalagi wakassurat hawa'i junasi ilahi hajat-hajat manusia banyak kepadanya. Wa inkana fakiran. Sekalipun dia orang fakir tapi orang banyak butuh kepadanya. InsyaAllah. Punya ilmu adab. Orang banyak mau ngaji. Amin. Kalau Ba'adu Suara berkata sebagian alishair likulli syai'in zinatun filwaro wa zinatul mar'i tamamul adabi likulli syai'in bagi setiap sesuatu zinatun ada perhiasan filwaro pada makhluk wa zinatul mar'i perhiasan seseorang adalah tamamul adabi sempurna ada perhiasan seseorang adalah sempurna adabnya. Jadi kalau kita ini adabnya bagus itu sempurna itu kita punya perhiasan MasyaAllah orangnya bagus dia bagus kalau dia yang satu gimana dia sih pintar tapi adabnya kurang itu diakui saya yakin diantara kalian mengakui teman-temannya ada yang dia mau bagus ada yang dia mau kurang bagus jadilah kita yang bagus yang sudah biar sudah kita taubat Allah Allah maha menerima taubat memang kalau kita pengen taubat rada susah itu ujian jangan putus asa kut yashrufu mar'u bi'adabihi fima wa'inkana wadi'at nasabi sungguh seseorang itu mulia dengan adab-adabnya fina pada kami wa'inkana wadi'at nasabi sekalipun dia orang yang ina nasab anak tukang becak anak tukang gojek anak tukang basuh anak tukang lepet anak tukang pecel anak tukang gaduh-gaduh anak tukang sindang anak tukang jahit anak tukang ager-ager tapi adabnya mulia ngalahin anak presiden ngalahin anak menteri yang adabnya kurang yang bagusnya banget anak presiden anak menteri adabnya mulia mersyad kayak tapi tidak sombong nabi sulam kayak tidak sombong kayak tapi tetap sembahyang kayak tapi tetap beradab ide nya begitu yang parah kan udah miskin sombong miskin sombong udah bodoh sombong pengen sentil aja halnya gitu ya udah bodoh sombong lagi walihaza oleh karena itu kila dikatakan almar'u min hay suhiyas butuh seseorang itu dari sisi tetapnya la min hay suhiyan butuh bukan dari sisi tumbuhnya bukan jadi kalau dia tetap insyaallah akan tumbuh kalau dia tumbuh tapi tidak tetap tumbuh tapi tidak tetap tumbuh tidak tetap lama-lama tumbuh baru-baru doang lalu mati hasil tidak buahnya ya enggak tapi kalau tetap ngaji tetap bagus enggak ngaji terus walaupun patah patah walaupun capek capek walaupun pecah pecah dia ngaji terus insyaallah yang butuh dia akan tumbuh yusmiru dia akan berbuah kenapa tadi dia sebut tetap dan dari dari sisi didapati bukan dari sisi dilahirkan dari sisi didapati bukan dari sisi dilahirkan walaupun walaupun anaknya anak orang biasa bukan anak orang mulia tapi perbuatannya mulia jadi mulia walaupun anaknya anak orang bagus orang terkenal tapi perbuatannya jelek ya jelek jadilah engkau seorang anak man man si'ta orang yang kau kendaki waktasib adaban dan berupayalah engkau adaban akan ada berupaya untuk memiliki adaban sopan santu yubnika ma'muduhu anin nasab ini saya mencukupkan engkau oleh yang dipuji daripada nasab artinya kita enggak butuh nasab kita enggak butuh nasab ketika kita sudah bagus adab jangan pikirin nasab kenapa karena nasab akan ikut sendiri justru ketika kita membangga banggakan nasab itu akan menghinakan kita walaupun benar adanya tapi ketika kita tidak membangga banggakan yang kita kedepankan lah adab maka nasab kita enggak bakal orang lupakan orang semakin bangga dengan kita dan semakin hormat kepada kita innal fatah karena sesungguhnya seorang pemuda adalah man yakulu ha anaza laisa fatah man yakulu kana abid innal fatah karena sesungguhnya seorang pemuda itu adalah man yakulu orang yang mengatakan ha anaza ini saya ini saya bukanlah pemuda man yakulu ha man yakulu kana abid orang yang berkata adalah bapakku 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 kapiten bapakku jendral bapakku kiyai bapakku bapakku habib bukan itu orang yang mulia orang yang mulia saya bapakku sama bapakku aja bapak saya lain lagi saya saya bukan sombong maksudnya maksudnya kita tidak mendompleng sama orang tua kita jadi diri kita sendiri yang kita tingkatkan adalah adab jadi ada adab ada to adab lebih tinggi daripada to adab adab lebih tinggi daripada to adab ini adab aja kaga to adab kaga bagaimana adab to'at itu nurut nanti kamu pergi duluan ya enggak saya enggak bisa pergi duluan namanya enggak to'at bagaimana mau adab 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 maka orang yang enggak to'at enggak lama juga akan engkang yang tadinya berada di dalam menjadi di dalam kamar menjadi di dalam ruangan yang tadinya di dalam ruangan menjadi di depan pintu yang tadinya di depan pintu menjadi di lapangan terusir kenapa karena tidak adab bagaimana kalau tidak to'at jadi tingkatkan adab kita tidak to'at adab maka nanti ketika kita adab ketika kita adab sungguh seseorang itu mulia dengan adab-adabnya sekalipun dia itu orang yang rendah nasabnya mulia Allah 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 Altyazı M.K.